Intro Ulu Jami adalah masjid terbesar di Bursa dan termasuk dari awal arsitektur otoman yang menggunakan banyak elemen dari arsitektur seljuk Ulu berarti tinggi atau agung sedangkan Cami berarti masjid jadi Ulu Cami adalah masjid yang agung Masjid ini dibangun pada tahun 1396 dan dibangun dalam waktu 3 tahun Sultan Bayezid I memerintahkan kepada arsitek Al-Nesha agar merancang dan membangun masjid ini Masjid ini adalah sebuah bangunan persegi besar dengan 20 kubah diatur dalam 4 baris dari 5 yang didukung oleh 12 kolom Sebenarnya Sultan Bayezid bernazar untuk membangun 20 masjid setelah memenangkan pertempuran Nikopolis akan tetapi sebagai sebuah simbol akhirnya Sultan Bayezid membangun sebuah masjid besar dengan 20 kubah Yang membuat masjid ini berbeda dengan masjid yang lain karena adanya pancuran air yang dipergunakan untuk berwudu dan ada 33 kran yang ada di sana Ketika kran ini dinyalakan seolah-olah seperti berzikir kepada Allah ada 33 Kubah atas air mancur tersebut dibatasi oleh langit-langit yang menciptakan cahaya lembut di bawah ini dan memainkan peran penting dalam pecahayaan bangunan besar Interior horizontal, luas, dan remang-remang ini dirancang agar pengunjung merasa damai dan kontemplatif Di dalam masjid ada 192 prasasti dinding monumental yang ditulis oleh kaligrafi Ottoman yang terkenal pada masa itu Masjid ini memiliki salah satu contoh terbesar dari kaligrafi Islam di dunia Masjid ini menjadi salah satu masjid terpenting dalam sejarah masjid di dunia setelah Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa Masjid ini menjadi penting karena memiliki kaligrafi yang indah dengan 13 gaya kaligrafi yang berbeda sehingga sering disebut juga sebagai museum kaligrafi terbesar Di dalam masjid ini juga terdapat dinding yang bertuliskan huruf waw hija'iyah Tidak pernah ada yang tahu apa arti atau maksud ditulisnya huruf waw ini Penduduk setempat mempercayai bahwa dulu Nabi Heidir datang ke Masjid Ulicami dan menuliskan huruf waw tersebut di dinding Oleh sebab itu, sekarang dipercaya bahwa Nabi Heidir akan selalu datang ke Masjid ini setiap hari untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu Cerita lainnya menjelaskan bahwa huruf waw ini seperti seorang bayi dalam rahim ibu Entah cerita mana yang benar, Wallahu'ala Kalau kita perhatiin di mimbar ini ada ukiran yang menonjol seperti kutik bunga dan ini menyerupai sistem tata surya kita Yang lebih besar itu matahari Yang lebih kecil bumi dan ada 8 planet lainnya mengelilingi Dan hebatnya adalah ukiran ini dibuat pada abad ke-14 dan saat itu orang-orang muslim belum mengetahui tentang sistem tata surya kita Tapi hebatnya dan percaya atau tidak mereka sudah mengetahuinya terlebih dahulu Dan di pintu mimbar ini juga ada tulisan Arab yang berbunyi bahwa Allah pemilik segala sesuatunya yang maha sempurna Saya mau coba Original kebab Turki Terima kasih